Jika kita memiliki bentuk soal seperti ini, maka langkahnya kalau kita punya bentuk persamaan lingkaran yang bisa kita tulis sebagai X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Di sini kalau menentukan posisi titik terhadap lingkaran ini, maka kita punya hubungan. Jika L ini nilainya adalah lebih besar sama dengan 0, maka posisi titiknya dia itu akan berada di luar lingkaran. Setelah itu, kalau misalnya kita punya nilai L sama dengan 0, berarti kesimpulannya adalah titiknya itu berada pada lingkaran. Lalu yang terakhir, kalau misalnya hasil dari L-nya ini adalah kurang dari 0, maka kesimpulannya di sini adalah titiknya itu berada dalam lingkaran. Setelah kita mendapatkan informasi ini, selanjutnya di sini kita tuliskan dulu persamaan lingkarannya yang bisa kita tuliskan sebagai X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi dengan 8X dikurangi 32 sama dengan 0. Di sini kita punya titik yang namanya titik B. B ini titiknya adalah 7,3 akar 2. Maka untuk menentukan posisi titik B pada lingkaran ini adalah setiap ada unsur X kita ganti dengan 7, setiap ada unsur Y kita ganti dengan 3 akar 2. Maka di sini kita akan dapatkan X-nya kita ganti dengan 7, berarti di sini akan sama saja dengan 7 pangkat 2. Lalu kita tambah Y-nya kita ganti dengan 3 akar 2, dipangkatkan dengan 2, dikurangi 8, dikalikan dengan 7, dikurangi 32. Nilainya di sini adalah sama dengan 0. 7 pangkat 2, ini nilainya jelas adalah 49. Lalu 3 pangkat 2, nilainya adalah 9. Akar 2, dipangkatkan 2, nilainya adalah 2. Berarti 9 dikalikan 2, nilainya adalah 18. Lalu kita kurangi dengan 8 dikalikan 7, ini nilainya adalah 56. Lalu di sini kita kurangi dengan 32, sama dengan 0. 49 ditambah 18, ini nilainya adalah 67. 67 dikurangi dengan 56, ini nilainya adalah 11. 11 dikurangi dengan 32, maka kita dapatkan nilai negatif 21. Ternyata negatif 21 ini jelas adalah kurang dari 0. Maka kesimpulannya, posisi titik B, dia ini akan berada di dalam lingkaran, sesuai dengan informasi yang kita punya. Setelah kita mendapatkan untuk soal yang A, maka di sini kita harus mencari. Hitunglah jarak terdekat titik B ke lingkaran L. Berarti di sini kita menggambarkan lingkarannya terlebih dahulu. Setelah kita menggambarkan lingkarannya, sekarang kita membayangkan. Titik B ini, dia ini posisinya berada di dalam lingkaran. Berarti kita anggap saja titik B itu berada di sini. Titik B akan kita hubungkan dengan pusat lingkaran. Misalnya pusat lingkaran itu bentuknya seperti ini, kita tuliskan saja sebagai P. Maka, kalau kita mencari jarak terdekat antara titik B pada lingkaran, berarti di sini akan sama saja kita menghitung. Yang pertama adalah kita mencari jari-jari dari lingkarannya. Lalu di sini akan kita kurangi dengan jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik B. Berarti di sini yang pertama, kita lihat dulu bentuk persamaan lingkarannya. Kalau bentuk persamaan lingkarannya seperti ini, maka cara mencari jari-jarinya di sini diperoleh dengan cara yang pertama kita mendapatkan titik pusatnya terlebih dahulu. Untuk mencari pusatnya, di sini kalau bentuknya seperti ini, maka sama saja dengan min setengah dikalikan dengan A, koma di sini adalah min setengah dikalikan dengan B. Artinya A ini adalah koefisien milik X dan B ini adalah koefisien milik Y. Maka untuk mendapatkan jari-jarinya ini adalah akar yang pertama adalah masing-masing dari pusatnya ini kita kuadratkan. Min setengah dipangkatkan dengan 2, nilainya adalah 1 per 4. A dipangkatkan 2, jelas A pangkat 2. Lalu di sini kita tambah, ini juga dikuadratkan. Kita dapatkan 1 per 4 B pangkat 2 dikurangi dengan C-nya. C dapat dari mana? C itu berasal dari persamaan lingkarannya. Berarti di sini, kalau kita punya informasi ini, berarti kita lihat bahwa bentuk persamaan lingkarannya adalah ini. Berarti kesimpulannya adalah kita mendapatkan pusatnya, yang pertama kita lihat koefisien X-nya. Ini nilainya adalah min 8. Berarti sama saja dengan min setengah kita kalikan dengan min 8. Lalu setelah sudah, di sini kita lihat apakah di sini ada Y-nya. Ternyata tidak ada. Maka koefisien dari Y-nya nilainya adalah 0. Min setengah dikalikan dengan 0, jelas adalah 0. Maka kita dapatkan pusat lingkaran yang dimaksud oleh sini, ini akan sama saja. Min setengah dikalikan min 8, jelas adalah 4. Karena negatif dikalikan negatif adalah positif. Sedangkan di sini adalah 0. Berarti kita punya pusatnya adalah 4,0. Kalau pusatnya adalah 4,0, maka kalau kita mencari di sini adalah jarak antar dua titik, maka di sini yang harus kita perhatikan bahwa jarak antar dua titik itu kita misalkan saja sebagai D. Ini diperoleh dengan cara akar, yaitu konsepnya adalah X2 dikurangi dengan X1, dipangkatkan dengan 2. Ini akan kita tambahkan dengan Y2 dikurangi Y1, ditutup kurung, dipangkatkan dengan 2. Tapi sebelum kita ke sini, langkah selanjutnya adalah kita mencari jari-jari dari bentuk ini. Berarti kalau kita mencari jari-jari, ini akan sama saja dengan akar, pusatnya ini masing-masing dikuadratkan. 4 dipangkatkan dengan 2, nilainya adalah 16. Sedangkan 0 dipangkatkan dengan 2, nilainya adalah 0. Artinya tidak perlu kita tulis lagi. Kita kurangi dengan C-nya. C-nya di sini ternyata adalah negatif 32. Berarti di sini kita kurangi dengan negatif 32. Maka kita dapatkan di sini bahwa nilai R-nya di sini akan sama saja akar 16 ditambah dengan 32. Maka kita dapatkan nilai akar 48. Kalau kita ubah ini, maka di sini akan sama saja 4 akar 3. Setelah kita mendapatkan jari-jarinya adalah 4 akar 3, maka selanjutnya di sini adalah kita mencari jarak antara titik P menuju titik B. Maka di sini caranya adalah yang pertama, titik pusatnya ini kita anggap saja sebagai X1,Y1. Sedangkan di sini, untuk titik B-nya ini kita anggap sebagai X2,Y2. Berarti di sini, langkahnya adalah kita akarkan X2-nya nilainya adalah 7. Berarti di sini 7 dikurangi dengan X1-nya, nilainya adalah 4, dipangkatkan dengan 2. Lalu di sini kita tambahkan dengan Y2-nya, ini nilainya adalah 3 akar 2. Dikurangi Y1 yaitu 0, maka sama saja dengan 3 akar 2, dipangkatkan dengan 2. Maka kita dapatkan di sini, jarak dari PB-nya ini akan sama saja, 7 dikurangi 4 adalah 3. 3 dipangkatkan dengan 2, maka sama saja di sini adalah 9. Lalu di sini, 3 akar 2 dipangkatkan dengan 2, sudah kita hitung sebelumnya, nilainya adalah 18. Maka, jarak PB-nya ini akan sama saja, dengan akar 27. Kalau akar 27 kita ubah, maka kita dapatkan nilainya adalah 3 akar 3. Berarti, kalau kita mendapatkan informasi ini, berarti, jarak terdekat untuk soal yang B, di sini langkahnya dengan cara, jari-jari dikurangi dengan PB. Berarti di sini kita tuliskan saja, ini titik yang pada lingkaran kita tulis sebagai BK. Jarak dari BK, ini akan sama saja dengan jari-jari, dikurangi dengan jarak PB. Di sini kita dapatkan jari-jarinya adalah 4 akar 3. Dikurangi jarak dari PB-nya adalah 3 akar 3. Maka kita dapatkan hasil dari pengurangan ini, akan sama saja dengan akar 3. Ini adalah untuk soal yang B. Lalu untuk soal yang C, di sini langkahnya adalah, kita lihat dulu di sini adalah, kalau jarak titik B, yang terjauh kepada lingkaran L, berarti di sini dari titik B, akan kita tarik di sini, menuju di sini adalah titik pada lingkaran yang disebut dengan T, misalnya. Kita boleh menamakan dengan huruf lain. Maka di sini kita perhatikan, akan sama saja dengan, jarak dari PB, ini kita tambahkan dengan jari-jari. Karena, dari titik pusat menuju titik pada lingkaran, ini yang disebut dengan jari-jari. Artinya di sini, kalau kita lihat untuk soal yang C, berarti di sini sama saja kita mencari jarak BT, ini akan sama saja dengan, jari-jari kita tambah dengan jarak dari PB. Berarti kita dapatkan, jari-jarinya adalah 4 akar 3, kita tambahkan dengan 3 akar 3. Maka kita dapatkan, jarak dari BT-nya adalah 7 akar 3. Dan ini adalah jawaban untuk semuanya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.